Halo proses, balik lagi bersama gue Alki dari Indolay Channel jadi pada kesempatan kali ini gue mau review Honda PCX 160 terbaru teman-teman jadi setelah 3 tahun ya 2021 waktu itu Honda mengeluarkan PCX dengan mesin terbaru 160cc dan sekarang mereka mengeluarkan versi terbarunya yang berubah cukup banyak teman-teman dari versi 2021 daripada lama-lama, yuk langsung aja kita lihat Honda PCX 160 oke teman-teman, jadi hari ini tanggal 6 Desember 2024 Honda resmi merilis PCX 160 nah kalau teman-teman lihat ya ini memang desainnya itu persis ya seperti yang ada di Eropa di bulan November lalu jadi persis tanggal 6 tahun lalu itu mereka mengeluarkan PCX 160 gitu atau PCX 165 kalau di luar negeri nah sekarang dibawa sama Honda ke Indonesia dengan bentuk yang sama persis teman-teman ya kita lihat dulu dari yang versi CBS jadi emang ada 3 versi teman-teman untuk Honda PCX ini yang pertama ada versi CBS ada versi ABS dan ada versi Rotsing nah Rotsing itu apa? nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail ya oke kita lihat dulu dari Honda PCX 160 yang warna matte abu-abu nih ya teman-teman ya kalau kita lihat disini memang bentuknya itu persis sama ini visornya seperti ini ada tempat plat nomor disini ya dan ada tulisan Honda disini oke kita lihat lagi dari bagian depan ini memang cukup berubah ya kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya karena kalau versi sebelumnya itu kan agak lebih mengotak gitu ya untuk versi ini tuh lebih terlihat bulat-bulat dan terlihat tegas gitu ya untuk garis-garisnya kalau kita lihat disini nih serba bulat seperti ini tapi untuk lampu sennya itu tetap dipertahankan seperti versi sebelumnya gitu ya nah ini kalau kita nyalakan ya teman-teman ya kita coba nyalakan dulu nah kalau kita nyalakan seperti ini disini ada DRL-nya yang soft gitu ya tampilannya dan untuk lampunya dia LED multi reflektor jadi kalau disini nih untuk lampu dekatnya ini untuk lampu jauhnya ya nah desainnya ini kayak apa ya teman-teman coba simpulkan sendiri ya untuk desain ini seperti apa ya untuk bagian depannya nah kita lihat ke bagian bawah untuk PX-160 ini velgnya tidak berubah ya velgnya tuh sama seperti yang versi sebelumnya jadi memang tidak ada perubahan dari segi velg tapi kalau kita lihat ya ini dari segi bottom shocknya ini tuh berubah ya teman-teman ya bottom shocknya tuh jadi ada ulir-ulirnya seperti ini yang kelihatan menurut gue sih ini jadi lebih cakep nih dilihat gitu ya ada motifnya seperti ini dan untuk bannya ini juga ukurannya masih sama teman-teman ya menggunakan ban federal dengan ukurannya itu di 110 per 70 teman-teman untuk di ban depannya oke nah seperti ini nih kalau teman-teman lihat dari atas ya memang kalau PX-X itu dia ciri khasnya adalah bodi yang berlayar-layar seperti ini jadi ini adalah layar satu lalu tumpuk lagi dengan layar sebelahnya dan tumpuk lagi di bagian kiri dan kanannya seperti ini ya teman-teman oke kita lihat lagi dari samping memang masih membawa desain PX-160 yang versi sebelumnya jadi dari depan sampai belakang memang dia masih membawa siluet-siluet yang ada di PX-160 sebelumnya kita lihat ya tampilannya seperti ini teman-teman dari samping ini memang ada perubahan di bagian samping sini terlihat lebih tegas ya dengan garis yang tegas seperti ini dan ada kukan seperti ini ya jadi memang seperti bertumpuk-tumpuk gitu nah yang baru lagi dari PX-160 ini adalah kita lihat dari cockpitnya ya mungkin biar lebih afdol kita akan mampir dulu nih ke yang warna glossy-nya teman-teman jadi ini yang CBS yang glossy oke kita lihat speedometernya kalau dari dashboard ini menurut teman-teman apa yang berubah bener banget yang berubah itu adalah di bagian stangnya nah kalau teman-teman lihat ini stangnya ya stangnya itu dia sudah di cover seperti ini teman-teman ya kalau yang sebelumnya kan itu dia punya stang yang naked gitu ya tidak di cover kalau disini sudah di cover jadi memang kesannya seperti Honda Forza teman-teman ya lalu kalau kita lihat di bagian bawah ini keyless-nya juga masih sama masih ada ring light masih ada blue ring light-nya lalu ini ada seat dan fuel-nya dan masih ada untuk ini ya lacinya disini juga ada remote-nya remote-nya juga masih sama nih teman-teman ya lalu kita lihat lagi dari speedometernya ini sih mostly sama ya teman-teman ya untuk yang versi CBS ini sama PCX 160 versi sebelumnya ini sama persis lalu untuk speedometernya juga ini sama persis ya kebetulan ini versi CBS jadi memang belum mendapatkan shock belakang yang sudah ada sub-tank suspension-nya nanti kita akan cek untuk yang sudah ada sub-tank suspension-nya oke dari belakang seperti ini teman-teman ada logo PCX 160 yang masih sama juga seperti sebelumnya dan kita lihat lagi dari bawah ini mesinnya mesin yang masih sama ya 160 cc 4 valve ESP plus yang mana spesifikasinya juga sama dengan versi sebelumnya dan untuk motor ini juga engine mountingnya sudah di atas jadi di bawah pastinya tetap sama ya tidak terlindung seperti itu oke kita lihat ini untuk bannya dia juga menggunakan 130 per 70 ya teman-teman jadi masih sama untuk shock breaker juga pun masih sama di versi CBS ini oke kita lihat lagi ini yang untuk versi CBS warna putih ya teman-teman ya untuk warna putih menurut gue sih kelihatan lebih ganteng nih ya lebih ganteng tuh dengan warna metallic seperti ini untuk yang warna putih versi CBS nih ya bukan versi ABS gitu ya dan untuk velgnya untuk versi CBS ini warnanya hitam seperti ini dibandung dengan harga 30 jutaan nanti gue taruh di deskripsi ya untuk harganya oke untuk joknya seperti ini ya untuk versi CBS pun joknya ini menurut gue sih udah lebih oke lah ya lebih better ya tapi untuk kulitnya dia masih tetap ngikut tuh ya tapi secara bentuk dan secara tampilan gitu ya menurut gue ini udah lebih oke ya ini versi CBS teman-teman ya ada 3 warna ada warna bu-abu ada warna hitam dan ada warna putih seperti ini putihnya juga putih matte sorry putihnya ini adalah putih mutiara yang berpendar jadi gloss ya cakep tuh ada siraliknya mantap ya ini harganya nanti gue taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya lalu disini kita lihat ada Honda PCX 160 yang versi ABS teman-teman nah untuk versi ABS ini ada 3 warna juga ada warna hitam doff ada warna merah doff dan ada warna coklat doff seperti itu ya teman-teman ya jadi ini agak abu-abu tapi agak coklat juga nah kalau kita lihat ya memang perbedaannya dari versi ABS adalah yang pertama dia menggunakan rem ABS tentunya ya ABS nya di depan gitu untuk motor ini jadi single channel tapi nanti gue coba konfirmasi lagi untuk ABS nya single atau 2 channel nanti gue taruh di kolom deskripsi juga nah kalau kita lihat disini teman-teman perbedaannya lagi adalah untuk yang versi ABS dia dilengkapi dengan velg yang berwarna bronze seperti ini jadi kelihatan sih menurut gue lebih cakep ya untuk velgnya dengan warna bronze seperti ini ini warna doff hanya ada di PCX 160 ABS ya jadi kelihatan garang dan kelihatan sebenarnya jadi makin mantep ya dengan warna doff seperti ini teman-teman kita lihat detailnya ini untuk warna doff dari PCX 160 ABS ya oke kita lihat bukti bahwa di ABS tuh ya sudah ada indikator ABS nya dan ada indikator untuk HSTC alias Honda selectable torque control yang memang ada di versi ABS ini teman-teman ya oke kita lihat ke bagian samping untuk perbedaannya lagi untuk versi ABS dia dilengkapi dengan tulisan atau emblem yang warnanya emas seperti ini dan kalau kita lihat ke belakang ini dia nih yang menurut gue juga cukup cakep ya dari Honda PCX 160 terbaru yakni dari desain stop lampnya desain stop lampnya itu kalau kita lihat jadi mirip Vario 160 atasnya tapi di bagian bawahnya dia ada lampu sennya yang tidak terpisah ya jadi satu begini kita coba lihat dulu nih untuk nyala dari lampunya eh sorry ternyata hazardnya disini ya nah ini nyala dari lampunya seperti ini teman-teman jadi untuk lampunya ini tuh menurut gue keren ya dengan LED nya itu seperti iluminasi gitu cakep lalu di lampu sennya juga dia sudah LED juga gitu ya disini juga ada lampu untuk menerangi plat nomornya dari bawah sini LED warna putih juga ya dan ini untuk PCX 160 yang versi CBS eh sorry yang versi ABS ya teman-teman ya yang warna merah doff jadi bedanya memang ada di velg warnanya velgnya itu warna bronze ya dan kalau kita lihat bannya ukurannya juga sama tapi bedanya memang hanya di rem dia sudah ABS lalu ada HSTC juga ya Honda Selectable Torque Control dan ada perpaduan warnanya tuh berbeda warna bronze ya di emblem dan juga di velgnya nah ini untuk yang warna abu-abu ya jadi sama seperti yang CBS juga ini warnanya abu-abu tapi agak kecoklat-coklatan gitu dan untuk velgnya dia warna bronze ini harganya juga nanti gue akan taruh di kolom deskripsi ya untuk informasi buat teman-teman yang pengen beli Honda PCX ini dan yang paling oke sebenarnya adalah versi ini teman-teman ini adalah versi road sync alias versi paling tinggi dari Honda PCX 160 teman-teman ya kita lihat dulu jadi ini adalah seri road sync teman-teman nah bedanya apa ya dia pastinya juga sudah ABS sudah STC juga Honda selectable torque control dan ada beberapa pilihan warna termasuk untuk warna merah gloss seperti itu teman-teman nanti kita cek untuk detailnya ya nah kalau kita lihat disini perbedaannya adalah di bagian lihat dong nih ini kalau kita lihat ini memang luar biasa karena ini sudah diberikan TFT LCD teman-teman tapi sayangnya ini mau gue nyalakan nih ya ini tuh belum bisa nyala karena ini baru display aja kayaknya tapi yang jelas ini untuk versi road sync itu dia udah dilengkapi dengan TFT LCD seperti ini beda dengan versi biasa yang masih digital biasa ya teman-teman ya nah disini ini lebar juga dan sudah ada pencet-pencetan pastinya nih ya disini kalau kita lihat ini udah ada pas beamnya juga ada traction controlnya juga kita bisa atur dari sini lalu pastinya ada untuk nah ini ya ini buat menafigasi yang ada di dalam speedometernya ini karena kan ini road sync ya road sync ini itu pastikan sudah dilengkapi dengan yang namanya fitur-fitur yang kekinian gitu ya kayak udah bisa call dan juga udah bisa menafigasi dari apa namanya handphone gitu ya jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam sini lalu disini juga ada untuk laksonnya seperti ini teman-teman lucu ya laksonnya ini juga untuk sendnya seperti ini sebenarnya sih mostly sama ya cuma memang disini ada sistem navigasi untuk kita pencet-pencet ya yang ada di dalam sini gitu nanti untuk varian road sync ini gue akan bahas lebih lanjut teman-teman tapi pastinya bedanya disana dan kalau kita lihat di bagian belakang dia juga sudah dilengkapi dengan sub-tank suspension ini suspensinya sudah menggunakan tabung seperti ini ya jadi suspensi tabung ini adalah versi tertinggi ya sayangnya memang gak bisa kita lihat nih untuk fitur-fitur yang ada di dalam speedometernya gitu ya wah ini keren ya ini untuk versi road sync nanti kita akan bahas lebih lanjut tapi kalau untuk soal harganya itu nanti gue akan taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya nah ini ada warna satu lagi teman-teman ya ini sebenarnya tadi warnanya tuh cakep banget nih ini adalah warna merah hati gitu ya dari honda pcx160 yang versi road sync jadi ini sudah hstc sudah abs juga dan versi tertinggi dengan harga 40 jutaan teman-teman nah ini teman-teman lihat ya ini untuk yang versi tertinggi juga nanti gue akan bahas lebih lanjut deh tentang yang versi road sync ini gitu ya jadi seperti ini dulu teman-teman untuk harga sekali lagi dan spesifikasi nanti gue akan taruh di kolom komentar ya silahkan komen-komen dulu jangan lupa untuk follow juga instagram gue dan tiktok gue di at indorite ya teman-teman ya thank you teman-teman kita mau rilis dulu nih sebenernya sebelum rilis ini nih gue bikin video nih ya thank you teman-teman ya sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya